Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kita yaitu Dodoi Dutuman Oficial. Kali ini kita akan membahas tentang viral sebuah, viral seorang polisi. Ya, sampaikan pesan kemawarakat pada sama polisi di kuburan. Seperti apa videonya, kita lihat langsung video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kemandan, mohon izin rekan-rekan sekalian. Saudara-saudaraku, polisi Republik Indonesia, saya hanya sekedar membawakan pesan moral agar kita senantasa betul-betul mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Mengayomi masyarakat, teman-teman. Hentikan arah anarkis, hentikan akal-akalan sama masyarakat. Ini oknum aja ya, teman-teman, yang biasanya seperti ini ya. Maksudnya oknum yang arokansi dan sebagainya. Sebetulnya polisi semuanya ya nggak seperti ini. Ya nggak arokansi dan sebagainya. Itu hanya karena framing ya, teman-teman. Ini oknum sehingga citra polisi pun tidak baik, teman-teman. Saudara-saudara aku semua yang polisi, agar betul-betul berbanyak sujud kepada Allah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kemendan, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal ibadah, serta berbuat kebajikan. Amal ibadah, sehingga pertolongan Allah SWT akan datang pada saat kita berada di tempat ini suatu hari nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, beliau memberikan pesan ya, bahwa untuk pada polisi-polisi yang mungkin oknum ya, kurang baik, kemudian menyalahgunakan jabatannya, bisa kembali lagi ke jalan yang benar, teman-teman. Ingat ini hanya kepada oknum-oknum, yang sering buat anarkis, kemudian menyalahgunakan pangkat, kepada masyarakat sehingga semangat-mangat dan sebagainya. Nah, sehingga bapak ini, bapak polisi ini menyalankan untuk segera bertawabat. Kemudian sering bersedekah, kemudian beribadah kepada Allah SWT ya, karena pangkat dan jabatan itu sebenarnya hanya titipan, teman-teman ya. Hanya titipan. Kalau sudah dititipi seperti itu, nanti akan dipertanggungjawabkan nanti. Kemudian hari ketika sudah meninggal, teman-teman. Sehingga bapak ini, bapak polisi ini, itu background-nya atau tempatnya, itu dikuburan, teman-teman ya. Ketika ada seorang penggali kubur, yang sedang menggali kubur, kemudian beliau mengingatkan kepada para polisi itu, oknum ya. Atau juga, beliau juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat, yang memberikan pangkat dan jabatan, mereka harus benar-benar bertanggungjawab dengan apa yang diamanakan pada dirinya. Kalau kita lihat, mengutip grid motor video tersebut, juga diunggah di kanal Youtube Arka Fathur Rahman. Pada video tersebut, terlihat polisi menyampaikan pesan moral sambil menggali kubur, teman-teman. Polisi itu juga meminta agar segala bentuk arogensi dan anarkisme juga berbagai bentuk akal-akal terhadap masyarakat dihentikan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat wafiat. Bagi oknum polisi yang mungkin masih belum sadar setelah melihat video ini, semoga tersadarkan bahwa kita terlahir dari tanah dan akan kembali kepada tanah juga. Dan semua apa yang kita kerjakan di dunia akan dihisap atau dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, and share.